PERSIDANGAN KASUS KEMATIAN Persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih berjalan. Sejumlah saksi ahli didatangkan jaksa penuntut umum ke persidangan. Salah satunya adalah psikiater forensik Natalia Widiasih Raharjanti. Natalia dan timnya pun pernah melakukan wawancara dengan rekan-rekan Jessica di Australia untuk mengetahui kejiwaan Jessica selama di sana. Salah satu rekan Jessica di New South Wales Ambulance, Christy Louise Carter pun menyebut peringai Jessica berubah pasca putus dengan kekasihnya. Dari keterangan Natalia di persidangan, terungkap kondisi kejauhan Jessica selama di Australia. Pada Januari 2015, tanggal 28, itu hanya sifatnya ancaman. Jadi dia mengancam akan bunuh diri, dia telepon Patrick. Januari ancaman sifatnya? Dia sempat dibawa masuk ke RS Concord. Nah, namun pada tanggal 29 saat dipulangkan dari Concord jam 2.30, ternyata dia melakukan suicide attempt tadi yang membuat tanggung. Upaya bunuh diri? Upaya bunuh diri. 29 Januari? Dari Januari baru mulai ada lagi adalah peristiwa DUI itu. Driving Under Influence. Driving Under Influence. Ini yang sampai menabrak nursing home. Oh, itulah waktu Jessica menabrak panti jompo itu? Iya. Itu tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Iya. Itu kita lihat saat itu kita mencoba memotret dari orang-orang yang mengenal dia. Hanya Kristi yang bicara bahwa ada kemungkinan, kita hanya mendengar ya, itu ada kemungkinan masalahnya tetap Patrick. Natalia Widiasi dan tim juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Jessica Kumala Wongso selama 6 hari berturut-turut. Ia menyebut, Jessica tidak memiliki tanda-tanda gangguan jiwa berat dan bersikap tenang selama menjalani pemeriksaan. Namun, Natalia menemukan setidaknya ada 6 inkonsistensi dalam keterangan Jessica. Yang pertama, Jessica mengaku membantu menggoyang-goyangkan tubuh Mirna saat keracunan. Namun dari CCTV, terlihat Jessica tidak ikut membantu. Inkonsistensi kedua, Jessica menyatakan tidak datang ke pemakaman Mirna karena penyakit asmanya kambuh. Padahal diketahui sejak kecil, penyakit asma Jessica tidak pernah kambuh. Inkonsistensi ketiga, saat pemakaman Mirna, Jessica menyatakan tidak sedang dirawat di rumah sakit. Namun ternyata, Jessica mengaku kepada Honey sedang dirawat di rumah sakit. Inkonsistensi keempat, usai Mirna tewas, Jessica mengaku Honey tidak pernah menghubungi dirinya dengan alasan dilarang oleh keluarga Mirna. Namun sesuai pernyataan Honey, ternyata Honey menghubungi Jessica pada tanggal 8 Januari 2016. Inkonsistensi kelima, Jessica menyatakan tidak pernah mengalami permasalahan psikologis, tidak pernah masuk rumah sakit dan mendapat pertolongan medis. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan rekan kerja yang menyatakan Jessica pernah dirawat tiga kali karena masalah percintaan. Inkonsistensi terakhir, Jessica menyebut tidak mendapat dukungan dari keluarga saat menghadapi banyak masalah. Sementara keluarga menyebut hubungan dengan Jessica baik-baik saja. Meski begitu, Natalia Bidiasi menyebut pihaknya tidak bisa menyimpulkan inkonsistensi pernyataan Jessica sebagai sebuah kebohongan. Tim investigasi pun mencoba menemui ibunda dari Jessica Kumola Wongso, Imelda Wongso. Menolak ditemui di kediamannya, kami pun akhirnya bertemu Imelda Wongso di kantor pengacara Oto Hasibuan. Kami pun juga mencoba mengonfirmasi sejumlah pernyataan saksi ahli perihal Jessica. Salah satunya adalah alasan Jessica tidak datang ke pemakaman Mirna karena sedang sakit asmat. Menurut ibunda, alasan Jessica tidak datang ke pemakaman karena untuk menghindari teror dari keluarga Mirna. Ini gini loh, sebenarnya anak Jessica itu mau datang ke pemakaman. Karena dia waktu ke tempat Mirna lagi melayat ke situ, Ibu kan belum datang masih di Australia, dia datang di kantor sama papa. Terus dia, di situ, dia udah baik sakit, dia baru datang. Dia juga sedih kan, habis temennya gak ada ya. Terus dia datang di situ, bukannya disambut dengan baik di tempat pemakaman, di tempat situ. Tapi dia ditelor gitu loh, kayak ditekan gitu loh. Ya, terus dia pulang sedih don dia. Terkait urusan asmara putrinya, Imelda menyebut mengenal baik Patrick, pacar Jessica, dan menilai hubungan mereka berdua selama berpacaran baik-baik saja. Imelda Wongso juga menolak anggapan putrinya berubah dan melakukan tindak kriminal hingga percobaan bunuh diri karena masalah asmara. Dia tuh laporan ini gak ada, gak ada laporan yang sampai kriminal itu bukan. Nah dia cuman ada nubruk yang mobil itu di Panti Jumpu, nah itu urusannya itu ganti rugi, bukan kriminal. Ganti rugi, memang dia nanti ada yang ngurus di situ. Tak hanya Ibu Bunda Jessica yang bersuara, Ibu Bunda Mirna yang selama ini sulit ditemui pun akhirnya angkat bicara. Bagaimana sebenarnya kedekatan putrinya dengan Jessica Kumala Wongso? Saksikan modus di segmen selanjutnya.